Kalau udah masa oke, kalau tinggal masuk ke Unreal nya Masuk sini, 3D Asset Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali di Unreal Engine Indonesia Oke, jadi gue buat video singkat aja ya, ataupun tips aja Karena nih, kenapa gue di Youtube itu banyak yang komen tentang aset ya Jadi memang, contohnya di video gue yang ini nih Nah, banyak yang bilang tentang bang bagaimana cara masukin asetnya Terus cari aset yang gratis gimana Ini banyak banget ya yang komen disini Dan gue jawabnya juga bingung Karena gue gak tau gimana cara ngejawab di chat gitu ya Jadi mungkin gue buat videonya aja terkait tentang aset-aset ini Itu ya, tuh banyak yang minta aset segala macem ya Nah, sebenernya gue udah sempet ngasih aset ini di Google Drive Cuma kenapa gue matiin? Karena itu copyright Karena kan aslinya aset ini bayar ya gitu Nah, jadi alangkah baiknya teman-teman cari yang memang gratis Karena ini dulu memang gue dapetnya gratis Cuma sekarang itu udah bayar Jadi ya gue gak enak lah Ataupun ya kita tau diri aja kan bahwa ini sekarang udah bayar gitu Jadi semua aset yang udah gue taro itu Semua itu udah bayar gitu ya Jadi kalian bisa cari yang lain Dan banyak banget teman-teman Kalau kalian masuk ke Epic ya Jadi gak mesti aset yang dari gue gitu Kalau kalian memang punya, bukan masalah Belum mempunyai skill di bidang 3D gitu ya Nah, disini sebenernya banyak banget Nah, makanya kalian jangan kelewatan Free for the month Nah, ini gue ingetin nih ke teman-teman Jadi kan Unreal itu memang menyediakan Aset gratis secara permanen Permanently free collection Sama free for the month Nah, free for the month ini hanya sebulan teman-teman Jadi jangan sampai ketinggalan Dan pasti ada aset 3D Entah itu karakter ataupun environment Nah, ini contohnya di bulan ini Di bulan Agustus ya Sekarang tanggal 17 By the way, merdeka ya Pas 17-an gue buat video ini Nah, ini nih banyak aset gratis teman-teman Dan ini udah mulai dari awal bulan Seperti ini, modular ASEAN Medieval City Nah, ini dari harga 1,5 teman-teman Tuh, ya lumayan nih Kalian ambil nilai gratis tuh Nah, ini udah gue ambil Nah, kalau kalian belum mau download Nah, kalian add to card Apa, call binonya nanti disimpan dulu aja Gitu Disimpan dulu Semua pokoknya diambil dulu aja Karena ini gratis kan Kalian bisa pake gitu Apakah ini bisa dipake untuk komersil bank? Nah, itu gue gak tau ya Setau gue sih bisa Cuman itu butuh yang namanya kredit ya Setau gue Ataupun kalau misalnya game kalian udah menghasilkan Secara komersil Misalnya Gue lupa ya Per berapa dolar Nah, itu kalian harus bagi Berapa persennya ke Epic Games Kalau game kalian udah bisa menghasilkan Cuman kalau kalian hanya ingin belajar-belajar aja Ya, ini gratis Kalian bisa pake Misalnya kalian ingin berkarya Berkarya untuk apa lah gitu ya Untuk keren-kerenan Intinya Kalian ingin berkarya Berkarya yang tidak komersil Ataupun menghasilkan Ini semua gratis Nah, jadi misalnya Ini kan ada satu aset Nah, ini juga nih Night Dungeon Pack Ini juga gratis Dan ini aset juga Nah, ini Sabar ya Lemot Nah, ini aset juga Nah, kalian ambil-ambilin aja Dan ini banyak banget Dan ini nanti tinggal di-import aja ke Project Unreal kalian Gitu ya Under City nanti juga Nah, ini hanya sebulan ya Jadi, kalau udah nanti bulan September Ini nih udah ganti lagi Gitu Dan kalian kalau mau aset ini Bayar tuh Harganya 1,5 Yang ini 400 ribu Ini 3 juta nih Skeleton Night Modular Ini dia Tulang ya Gitu Tulang untuk karakter Ambil aja 3 juta coy Lumayan ya kan Gitu Diambilin aja Gue udah dari tahun 2000 berapa ya 2018 Kalau gak salah ya Dan ini Ini akun gue yang pertama Gitu Gue punya akun kedua juga Untuk nyimpen-nyimpen aset Dan gue udah segini Gitu Dan ini lumayan juga Teman-teman Kalian bisa pake Dan sekarang ini Kalau kalian gak ambil Ini biasanya udah bayar Yang sebelumnya gratis Gitu Jadi kalian tinggal Tadi kan udah kalian beli tuh Tadi kan gratis Nah, kalian tinggal Ini aja Misalnya nih ya Cyberpunk Ini Gue at the project Yaudah Tiga masukin ke Project Unreal kalian Sesuai versinya Gitu Nah, kalian lihat juga Di aset itu Dia Apa Compatible gak Untuk Unreal kalian Karena disini ada Support engine versionnya Nah, ini dilihat Biasanya ada yang Gak bisa di 4 Ya, kayak gini Gak bisa nih Di 4 Dia hanya support Di 5.1 Sampai 5.4 Di bawah ini Dia gak support Gitu Jadi, dilihat-lihat aja ya Gitu Nah, ada yang Satu lagi Dia itu yang gratis Secara permanen Yang memang Akan ada selamanya Di Epic Selama si Epic Gak ngapus Gitu ya Cuma setau gue sih Ya, ini gratis terus nih Tuh ya Karena dari gue Jaman dulu juga Dari tahun 2019an Gitu Ini masih sama-sama aja Paling ada yang di update Dikit-dikit Dan ini semua gratis Seperti VFX ini Ya, itu Ada Skyify Asset juga Bahkan ada karakter juga Nah, ini yang Landscape Pro ini Langganan gue nih Jadi, dulu gue Waktu belajar itu Di Belajar game buat RRPG gitu ya Yang Apa namanya Tentang Nuansa hutan Gue pake ini Dan ini bisa dimodif juga Di dalam software 3D Karena gue kan juga Bisa ya Menggunakan 3D Gue pake blender Pake software 3D Max Jadi Jadi kadang-kadang Gue modif-modif Ataupun Gue ikutin Ini sebagai referensi gue Ketika membuat Asset 3D Gitu Nah, ini juga gratis Tuh banyak banget temen-temen Bahkan disini ada berapa tuh Sampai 103 result Dan ini gak hanya Asset 3D Banyak banget Ada karakter Ada apapun gitu ya Banyak banget disini Kalian cek aja satu-satu Dan itu Bener-bener semua gratis Secara permanen Nah, ini juga ada yang bayar Misalnya kalian ingin ngeluarin dikit Ah, 140 ribu gitu kan Nah, kalian juga bisa disini Tinggal di filter aja Gitu Nah, nanti ketika udah Ya, otomatis Si Apa Si engine Apa Si assetnya itu Masuk ke Software kalian Ketika tadi udah di Add to Project Gitu Jadi, kalian tinggal ambil Di content dia biasanya Masuk ke content Lalu, kalian tinggal drag aja Seperti biasa Gitu Ini, gue gak ada Asset by the way Karena ini gue bukan di Apa Hard disk gue ketinggalan Jadi, gak ada assetnya Jadi, ya Ini salah satu contoh Asset yang gue buat di Software 3D Untuk suatu project ini Gitu ya Project game Seperti itu Jadi, temen-temen ya Coba Kulik-kulik aja Untuk asset 3D Gampang banget Yang penting dia FBX OBJ Dan lain-lain Selama dia bisa support 3D Ya Dia masuk ke Unreal ini Gitu Misalnya Lagi contoh Ini nih Misalnya di Apa namanya Di Google Misalnya Apa ya Apa ya Stone Stone 3D Model Nah, gue sebenernya Gak Apa ya Kalau untuk belajar sih Oke Cuman, kalau kalian untuk Project commercial Gue tidak merekomendasikan Kalian Download-download gratis Gini ya Karena Biasanya di website Gini tuh Lisensinya tuh Gak semua bisa dipakai Gitu Nah, misalnya Ya, ada yang bayar ya Gue kadang-kadang Kalau untuk belajar sih Gue Kalau gue Untuk belajar ya Itu gue download-downloadin Cuman kalau untuk commercial Biasanya gue gak pakai Gitu Misalnya ini nih Nah, ini kan Batu ya Nah, ini biasanya ada Commercial-nya nih Apakah dia bisa Boleh dipakai atau enggak Itu kalian bisa baca Disini Kalau kalian Kesulitan bahasa Inggris Google Translate aja Gitu kan Semua sekarang udah gampang lah Teman-teman Gitu ya Nah, disini ada gak ya Siapa ya dia ya Nah, nih Personal Use License nih Nah Setau gue ada deh ya Kalian pokoknya Sebelum download Baca-baca dulu aja Ini kan di Free 3D ya Nah, dia banyak banget ada Nah, Sketchfab ini salah satu Yang gue rekomendasin Rekomendasin banget Kalau salah satu yang sering gue pake lah Karena ini dia Entah kenapa Setiap gue download Dia tuh Udah include teksturnya Kebanyakan Gitu Jadi Dia ada dua folder Misalnya Satu itu Yang satu itu AC3D-nya Yang satu itu Si teksturnya Jadi udah rapih gitu Nah, gue suka banget disini Di Sketchfab ini Dan disini juga Lumayan lengkap Dan juga Dia itu Yang gratisnya Gratisnya lumayan banyak lah Nah, gue biasa pake disini Cuman ya Nggak semua ada ya Gitu Nah, yang kedua Ini yang top satu ya Gue Sketchfab ini Satu langganan gue Terus Si G-Trader Gue juga Lumayan Sering Cuman dulu Dulu sih Sekarang udah jarang banget Cuman disini Banyak juga yang gratis Turbo Squid juga Ya, pokoknya banyak Ini salah satu yang Top Topnya lah Kalian bisa downloadnya Banyak banget disini Gitu Nah, yang lainnya Kayak ini 3D-Zip Gue nggak tau nih Catnav Gue nggak tau Pokoknya yang gue rekomendasi banget Pertama Top satu ya Yang paling gue rekomen Sketchfab ini Kedua Kedua Ya, Sigi Trader Oke lah Sama Turbo Squid Oke 3D-Moldus juga oke Nah, ini Empat ini aja nih Empat ini salah satu Rekomen gue Yang sering gue gunakan Dan ini Ya, secara Non Is Apa Lisensi Apa-apa Tidak untuk komersil Untuk belajar Ini fine banget Oke Oke aja lah Gitu ya Ya, karena lo nggak Menghasilkan dari karya ini Jadi tujuan lo emang Untuk Untuk Mengulik aja Gitu Ataupun menjadi Referensi lo Untuk belajar 3D Itu bagus juga Gitu ya Nanti gampang Misalnya ini ya Salah satunya ya Yang gue bilang tadi Gue download ya satu Yang kecil Ini sorry Internet gue lagi lemot banget Jadi Gue nggak tau ya Apakah lama Ini gue coba Ini ya Misalnya yang gue bilang Nah, ini lisensi ada nih Ya, sisi attribution Ini kalian baca aja Abisnya diklik bisa nih Learn more Nah, kalian baca-baca aja tuh Nah, itu ya Copy Ini kalian baca nih Nah, biasanya tuh Ada yang mengizinkan Memang kalian boleh Komersil atau nggak tuh Di sini Kalian baca aja Di sini ya Ya, kalau kalian misalnya Nggak paham ya Tinggal cari di forum Ataupun Kalau kalian kurang Bahasa Inggris gitu ya Kalian tinggal Google Translate Dan lain-lain gitu Nah, ini misalnya Nah, ini udah download nih Kalau yang gratis Dia di bawahnya Ada download 3D model Ini yang buat Si local.ye nih Yang buat ini nih Keren ya Nah, kita download Nah, disini ada FBX Ada GTL Ada GLB Tapi yang FBX aja Gitu ya Nah, ini cepet nggak nih? Aduh, lemot tuh Lagi lemot guys Internet gue Sorry ya Nanti gue Kalau udah selesai Gue kasih tau Oke, ini ya Tadi gue nih Udah download nih Yang batu tadi ya Dia akan bentuk error Bentuk error ya Kalian ekstrak aja Ekstrak file Oke Ya udah Nah, ini yang gue bilang Nah, ini gue sukanya Dari Sketchfab itu ya Dia udah rapih gitu Entah kenapa Udah bener-bener Semua itu ada source Sama teksturnya Nah, jadi disini Si 3D-nya Kita ekstrak lagi Akhirnya kadang-kadang Kalau yang lain tuh ya Kayak si Gitrader Ataupun yang lain-lain Itu rata-rata Kayak nggak lengkap gitu Nggak semua ada Nah, ini buset dah Kok gue Bekali-kali Sorry ya Nah, ini ya Oh, ini teksturnya Nah, ini asetnya Gitu ya Seperti itu Nah, kalau ini udah tinggal Masukin Kalau misalnya Kalian pakai Blender Coba ya Kita pakai Blender dulu ya Kalian penting juga Belajar software 3D deh Teman-teman Gue juga Gue kan Dari tahun 2014 16 lah ya 15, 14, 16 itu Gue pakai Max 3D Max Nah, sampai gue kerja Di animasi studio Gue juga pakai 3D Max sama Maya Nah, di kantor yang baru gue 2021 Gue pakai Blender Jadi gue Terhitung cukup baru lah Menggunakan Blender Cuman ya Belajarnya juga Ya, sebenarnya gampang juga Kalau kalian mau ngulik sih Gitu Karena gue terhitung baru Dan gue udah lumayan Bukan jago ya Udah lumayan bisa lah Gitu ya Jadi gue gak bisa bilang Gue jago Bisa lah Untuk menggunakan Blender ini Gitu Karena belajarnya Juga lebih gampang Menurut gue Gitu Oke, ini kita coba cari Tadi gue taruh mana ya Gue lupa sendiri Aset gue dimana Bentar ya teman-teman Unreal 9 Nah, ini ya Tadi Faces Oke, tunggu Nah, udah deh Udah-udah ke import Nah, ini Nah, material ini udah masuk Cuman biasanya dia gak masuk kan nih Oh, masuk disini Oke Nah, ini udah Udah-udah ini nih Udah ke import Nah, ini untuk pivotnya Usahain betul Dia di bawah ya Biar nanti di Unrealnya Itu dia udah Udah pas gitu ya Jadi pivot sebisa mungkin Dia di bawah Gitu Ya, udah deh Kalau udah masa oke Kalau tinggal masuk ke Unrealnya Masuk sini Jadi di Aset Tunggu Aset batu gitu ya Aset batu Tiga masuk Udah buka Ini ya Nah, faces ini Udah deh Tinggal import Gampang kan Nah, ini ada isu-isu ya Gak usah lah Apa-apa Nah, udah deh Ya kan Ini satu-satu Karena memang tadi Di banner itu gak Di group ya Nah, ini kenapa Materialnya gak kebawah Karena kayaknya kita gak import Dari blendernya tuh Ya Nah, cuma kalau Dia gak ada Ya tinggal import aja Karena kita udah punya Nah, ini teksturnya Tinggal di import Ke dalam Sini deh Tiga-tiga 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 Masukin Misalnya ini Dia pake apa Dia Ini Amphora Gitu ya Dia mana Tuh si Amphora Nih Amphora Udah deh Ini hapus Masukin 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 sini Atau misalnya Kalian mau Misalnya kalian mau Dia lebih apa Misalnya Metallic gitu ya Tinggal kasih Constructor Value-nya Masih berapa 5 gitu Misalnya Ya kan Nah, udah Dia Mencet F Sorry Ini F Fokus Nah, dia tuh Agak Metallic ya Kalau kurang Tambahin misalnya Berapa 10 gitu ya Atau berapa Coba-coba aja Kayak gitu Tinggal disamain Nah, cuman Ada beberapa ilmu Yang mungkin Nantilah Kalau rame ya Gue kasih Ataupun kita nanti Buat Discord ya teman-teman Atau gimana ya Untuk kita diskusi Gue Gak pungut biaya deh Untuk kayak gini-gini Yang penting Kalian mau belajar aja Kita bener-bener Berkarya bareng Gue sangat open banget Orangnya sebenernya Open gitu Jadi Gak usah pungut biaya Apapun Kita diskusi aja Nanti setuju gak Kalau kita bikin Discord Nanti kita Ngobrol-ngobrol disana Karena sebenernya Masih banyak banget Yang kalian perlu ketahui Terkait Soal aset seperti ini Apalagi Aset kalian tuh 3D kayak gini ya Yang dimana Dia tuh Mempunyai Sebuah poli ya Tris nih Disini lihat deh Di kiri atas 25 ribu Ini lumayan gede banget Teman-teman Dan kalian nih Harus tau Bagaimana Ada teknik Yang namanya Optimalisasi Atau ada Fungsi LOD disini Nah ini Lumayan panjang lagi nih LOD ini Ini penting banget Untuk kalian yang Membuat aset-aset 3D Karena bayangin Kalau misalnya Kalian gak Mengoptimalkan Aset kalian Ini bakal Berat banget Teman-teman Bakal Nge-lag lah Game nya Gitu ya Gitu kurang lebih Yang intinya Sebenernya Banyak banget Cara-cara Caranya sih Untuk Agar game kalian Nanti ketika udah jadi Itu Size nya itu Gak gemuk banget Gak membengkak Dan gamenya lancar Karena Ada salah satu Teknik juga Namanya Atlas ya Jadi Kalian gak perlu Satu-satu Material Si teksturnya ini Dimasukin Jadi kalian hanya Butuh Butuh satu tekstur Untuk bisa Masuk ke semua Aset-aset kalian Misalnya disini ada Cepat gue gak Mau buat sekarang ya Karena itu lumayan panjang Ini gue kasih gambarannya aja Misalnya disini Ada banyak nih Asetnya ya Si Objek 3D nya ada banyak Gitu Ada sekitar berapa ya Ya 5 atau 6 ya Gitu Nah ini kan Kalau yang sekarang kan Kita Butuh satu-satu kan Untuk si Teksturnya kan Untuk satu-satu Untuk masukin Dan ini Untuk memori Untuk ngebacanya ya Memori itu jadi Besar Karena dia ngebaca Satu persatu Misalnya ini aja Dia udah berapa 2048 2048 Dikali berapa tuh Ada 5 tekstur 2048 x 5 Udah berapa Untuk membaca Si memori Andilnya Dan itu kalau nanti Ini aja baru 6 aset Belum nanti Misalnya game kalian Open world Misalnya Game RPG Gede gitu ya Mapnya Bejibun gitu Wah banyak aset-aset Seperti ini Nah ini Mumpung ada deh Ini salah satu yang gue buat Untuk Sebuah project game Tugas akhir Mahasiswa Ini gue Menggunakan Teknik namanya Atlas Itu Ataupun Dijadi satu Jadi Dia ini ngebacanya Hanya satu mesh Seperti ini Itu Jadi gue gak perlu Masukin lagi tekstur Si Pohonnya Satu-satu Jadi dia udah Menjadi satu Gitu Nah ini contohnya Yang udah jadi deh Kebetulan gue baru ingat Udah ada Pernah gue buat Gitu Cuman ini Belum gue buat videonya Karena panjang banget Temen-temen Gitu ya Jadi Kayak gini contohnya Jadi Ini tinggal Ibaratkan di group lah Gitu Cuman bukan group aja Bahasanya sih Ada Ada itu Bahasa Atlas Dan lain-lain Jadi dia ngebacanya tuh Hanya satu Si tekstur aja Gak seperti ini Harus Banyak banget Dan ini nanti Sangat dipastikan Akan berat banget Game nya Kalau kalian pakai cara Satu persatu Satu objek Satu tekstur Itu akan berat banget Gitu ya Oke Kurang lebih seperti itu Video kali ini Semoga kalian paham Jangan lupa Like, comment, and subscribe Dan See you